selamat menikmati mari kita bersama-sama belajar fikir bersama punur yuk silahkan anak-anak siapkan diri kita akan belajar bergur dari sini, anak-anak dari rumah kita persiapkan diri untuk berdoa sikap berdoa tangan diangkat, tundukkan kepala, bajamkan mata berdoa mulai ila hadrati nabi al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli bayitil kiram ila hadrati syekh abdul kotir jailani ila hadrati syekh hashim as'ari ila mu'asasatu ta'limiyatu kepensari wa asatitina wa talamitina wa wawalitina al-fatihah al-undu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim maliki yawmittin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ihdina s-sirata al-mustakim s-sirata al-lazina an-amta alayhim wa iri l-mawbubi alayhim wa iri l-mawbubi alayhim wa la dhalin rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin kita lanjutkan dengan membaca salawat narya Allahumma soli solatan kamilatan wasalim salaman tamman ala sayyidina muhammadinillahi tanhalubihil uqadu watanfariju bihil kurabu watuqadu bihil hawa'iju watunalu bihil ro'ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wamamu biwajahihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillak terima kasih selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca doa awal belajar bismillahirrohmanirrohim radhidu billahi robba wabil islamitina wabimuhammadin nabiyawwa rusulah rabdi zidani ilma warzuni fahma amin ya rabbal alamin terima kasih ya sekarang perhatikan selat yang bukuru tampilkan apa yang kalian ketahui tentang gambar berikut ya pintar di dalam gambar tersebut itu digambarkan ada beberapa anak sedang melakukan kegiatan berbutuh ya kira-kira akan melaksanakan apa mereka berbutuh dahulu ya pintar mereka akan melaksanakan sholat ya di semester kedua ini kita akan belajar tentang cara berwudu ya bukuru punya tepuk berwudu untuk memudahkan kalian dalam belajar mengingat urutan dari kegiatan berwudu coba dengarkan ya tepuk berwudu tepuk berwudu baca bas malah sambil cuci tangan gumur-gumur basuh hidung basuh muka tangan sampai kesiku kepala dan telinga tak lupa cuci kaki lalu doa bisa ya nanti kita ulang lagi di kelas ya sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran kita yaitu tentang berwudu tahukah kalian apa pengertian dari wudu itu ya di dalam buku kalian buku fikir halaman 112 disana disebutkan ada pengertian berwudu ya disini buku guru juga mendefinisikan tentang wudu menurut bahasa wudu adalah khusnul atau keindahan dan naldofa atau kebersihan jadi berwudu itu adalah indah dan bersih menurut istilah wudu adalah peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan di empat anggota badan yaitu wajah kedua tangan kepala dan kedua kaki dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas kecil sedangkan dalil tentang berwudu ini ada di dalam surat al-ma'idah ayat ke-6 yang berbunyi yang artinya wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan sholat maka basulah wajahmu dan tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu dan basah kedua kakimu sampai kedua mata kaki itu adalah tentang dalil menunjukkan perintah untuk berwudu berwudu sendiri itu adalah hukumnya wajib apabila kita mempunyai hadas jadi ketika kita berhadas kecil jika tidak melaksanakan sholat maka kita harus melaksanakan wudu terlebih dahulu sekarang syarat wudu apa syarat wudu itu syarat atau perbuatan yang harus dipenuhi atau dilakukan sebelum berwudu yang pertama harus beragama islam yang kedua balik sudah mengerti mana yang baik dan yang buruk yang ketiga berakal sehat yang keempat ada air suci yang mensucikan selanjutnya mengetahui wajib dan sunah wudu dan yang terakhir tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti kulit tertutup oleh cat asfal geta atau kutek atau cat buku jadi syarat wudu ini ada enam selanjutnya rukun wudu apa rukun wudu itu rukun wudu adalah hal yang harus dilakukan ketika kita berwudu jika kita tinggalkan maka wudu kita menjadi tidak syah apakah rukun wudu yang enam itu coba perhatikan yang pertama adalah niat niat wudu apabila kita berwudu tanpa berniat maka wudu kita menjadi tidak syah artinya kita harus mengulangi lagi yang kedua harus membakso muka bagian muka yang harus dibakso yaitu mulai tumbuhnya rambut kita kemudian sampai ke sini sampai ada tersentuh telinga kita ada permukaan yang menonjol kemudian sampai ke bawah dagu sini ini semua adalah bagian muka yang harus terbaso ketika kita berwudu yang ketiga membaso kedua tangan sampai siku dimulai dari ujung tangan ujung tangan kita sampai ke siku ini yang kanan dan yang kiri ini dibaso keduanya tanpa meninggalkan bagiannya yang keempat menyapu bagian rambut menyapu bagian rambut yang selanjutnya atau yang kelima membasa kedua kaki sampai mata kaki bagian mana mata kaki itu coba kalian pegang kaki kalian di sini ada tonjolan dua di kanan dan kiri itu yang kita sebut dengan mata kaki bagian kaki ini keduanya juga harus terbaso oleh air ketika kita berwudu yang keenam tertip apa tertip itu tertip itu adalah berurutan jadi harus urut yang pertama kalau kita berwudu maka kita membaca niat dulu yang kedua membasu muka membasu kedua tangan sampai siku kemudian menyapu sebagian rambut atau kepala yang kelima membasu kedua kaki sampai mata kaki jadi tidak boleh disela-sela itu adalah rukun wudu jadi rukun wudu itu ada enam yang pertama niat yang kedua membasu muka ketiga membasu kedua tangan sampai siku keempat menyapu sebagian rambut atau kepala yang kelima membasu kaki sampai mata kaki yang keenam ertip atau berurutan pasti kalian sudah tahu bagaimana cara membaca niat wudu atau sudah menghafalkan mari kita bersama-sama bersama kita akan membaca niat wudu niat niat wudu adalah nawaitul wudu aliraf'il hadasil aswari fardu lillahi ta'ala ya diulangi lagi nawaitul wudu aliraf'il hadasil aswari fardu lillahi ta'ala yang artinya aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah ta'ala sampai disini dulu pelajaran kita tentang bab hudu kalian hafalkan di rumah kita bertemu lagi di sekolah kita bahas lebih jauh lagi ya sebagai penutup kegiatan kita mari kita bersama-sama membaca doa ya kita siapkan diri untuk membaca doa sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala bajamkan mata berdoa mulai a'undu billahi minas syaitan rojim bismillah r-rohman r-rohim wal-asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa'amilu sholihati watawasaw bilhaq watawasaw bissob walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain ingat jaga diri kita diri kalian makan makanan yang berkizi melaksanakan sholat lima waktu dan patuk pada orang tua kita bertemu lagi di kesempatan yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih